Oke, selamat siang. Hari ini kita mau ngunjungi Dr. Krishna, spesialis kedokteran jiwa. Nah, kita mau nanya-nanya nih gimana tips-tipsnya buat teman-teman yang deg-degan, cemas, udah dikduk sebelum pertandingan, atau sebelum mau latihan, atau ada final kejuaraan. Nanti Dr. Krishna akan sharing tentang tips-tips bagaimana cara menangani rasa deg-degan itu. Hari ini masih jalan, ini lumayan macet, tuh. Macet banget. Kita berharap semuanya lancar. Tempatnya sampai ke tempatnya Dr. Krishna. Oke, kita sudah sampai. Kita sampai di temannya Dr. Krishna. Kita lihat ke dalam. Kita cari orangnya. Hai, ini Dr. Krishna di sini. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol banyak sama Dr. Krishna. So, nanti tanya-tanya. Pokoknya hari ini harus dapat informasi yang berguna buat teman-teman semua ya. Oke. Hari ini kita tadi udah janji kan, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Dr. Krishna. Dr. Krishna ini dokter spesialis ke dokteran jiwa. Karena kita mau ngebahas nih, gimana sih cara ngatasin deg-degan kalau sebelum bertanding. Atau sebelum istilahnya ada event, mau olahraga. Kadang-kadang, wah, sukanya deg-degan banget nih dok. Udah deg-degan, kayaknya pikirannya kacau. Terus konsentrasinya jadi hilang nih. Dr. Krishna di sini mau sharing-sharing. Ini punya tiga tips, tiga tips mengatasi rasa cemas, deg-degan, dan yang buat bikin jantungnya berdebar kencang. Nama saya Krishna Mayang Sari, saya bekerja sebagai psikiater atau dokter spesialis ke dokteran jiwa. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Alvin, kita akan membahas mengenai bagaimana caranya mengatasi deg-degan. Dan kita punya berapa tips, dok? Tiga! Ya, kita mau membahas tentang tips-tipsnya. Ini sebenarnya sederhana. Kita harus tahu juga nih dok, tentang kecemasan itu sendiri. Supaya nanti lebih mudah. Nah, kecemas sendiri itu seperti apa sih dok yang disebut cemas? Cemas itu ada yang di dalam bentuk hampilan fisik dan juga ada yang di dalam bentuk pikiran maupun perasaan. Suaranya bisa lebih gede, maksudnya yang ketakutnya nggak terasa. Oke, pulang-pulang. Tidak, agak maju aja menurutnya. Nanti biar ketangkap. Ya, udah. Oke. Cemas itu apa sih dok? Kira-kira bisa dijelasin sedikit yang rasa cemas itu yang bikin deg-degan. Yang kata orang tuh jantungnya berdebar-debar sampai mau copot. Gimana tuh dok? Ya, cemas itu adalah suatu bentuk keadaan yang mempengaruhi tentunya pikiran, perasaan, dan juga kondisi tubuh kita dok. Jadi, kita harus tahu juga bahwa cemas yang kalau orang sampai deg-degan dan mengganggu, berarti artinya dia masukkan ke dalam bentuk yang stress yang mengganggu. Tapi sebetulnya stress bisa juga dalam bentuk yang baik, karena itu bisa mematuk. Contohnya, kayak atrib ya dok, kita harus bertanding untuk dapatkan perasaan yang lebih baik. Kalau tadi dokter bicara tentang cemas, pertama mempengaruhi pikiran. Jadi, orang yang cemas pikirannya pasti tentu akan banyak ke arah yang negatif. Contohnya, saya tidak bisa. Benar banget, benar banget. Lalu perasaannya, namanya juga cemas itu rasanya khawatir lah, ada takut dong. Ketiga adalah bentuk tampilan fisik. Jadi, ada yang bentuknya seperti bentuknya berdebar-debar bergencang, berkeringat, bahkan sampai rasanya tercekik. Contohnya seperti itu dok. Nah, untuk nanganinnya gimana nih dok? Katanya tadi punya tiga tips. Tiga tipsnya yang bisa kita lakuin apa aja dok? Oke, yang pertama, kalau teman-teman semua merasa bahwa saat ini saya bernafas, nah kita tinggal mengatur nafas. Jadi, kita punya tiga tips. Yang pertama adalah teknik pernafasan. Dan kita sebelumnya adalah teknik pernafasasi. Kalau teman-teman bernafasan ini kan dalam posisi yang tenang dan pelan. Karena pada saat cemas, nafasnya pasti akan jauh lebih cepat. Sehingga, itu membuat kita lebih lelah. Sebelum kita cemas, alangkah lebih baiknya kita sudah praktekkan di rumah dok. Sebanyak dua atau sampai tiga kali nih. Pagi, siang, dan malam sebelum tidur. Dan sekali latihan adalah lima menit. Lima menit ya? Cukup lima menit dok? Cukup lima menit saja di ulang-ulang. Caranya kita, yuk dok sama-sama. Kita coba, kita coba. Boleh. Duduk yang paling nyaman. Oke. Dan mulai ambil nafas dari hidung secara telah. Tahan sebentar, buang lewat mulut. Rasakan sekali lagi bahwa otot kulit kita pun tukul dalam pernafasan ini. Tarik nafas yang dalam. Buang lewat mulut. Lagi. Bagus sekali. Rasanya seperti apa? Detak jantungnya kayaknya lebih stabil ya dong. Terus kerasa lebih lega. Lebih nyaman juga. Sesuai yang diomongin. Kayaknya udah mulai ngefek nih buat saya. Jadi, mungkin cuma teori. Karena kita juga udah prakteknya langsung. Teman-teman semua bisa langsung praktekan seperti ini. Dalam kondisi yang sudah tenang. Seperti biasa seperti ini. Ataupun tadi menjelang pertandingan. Itu lebih baik juga. Karena kalau dibiasakan, maka relaksasi atau pernafasan yang tadi. Yang lambat, yang dalam dan teratur sangat membantu pikiran dan perasaan kita. Tips yang kedua adalah berpikir positif. Jadi, kita harus punya pikiran positif. Jadi, walaupun lawan kita tampaknya lebih hebat. Atau, sepertinya saya gak bisa. Kita harus kembali sekali lagi dok. Dan teman-teman bahwa saat kita mulai berpikir positif. Itu akan menaruhi pikiran perasaan kita. Terakhir nih dok. Yang ketiga adalah self-talk. Self-talk adalah bicara pada diri sendiri. Dalam hal ini, seperti mengalutok hipnosis diri sendiri. Katakan pada diri kita bahwa kita bisa, kita mampu, kita berhasil. Dengan bicara seperti itu, akan lebih membantu kita supaya tidak demikian lagi. Bicaranya di dalam hati atau diucapkan dok yang lebih efektif? Sebenarnya tergantung pada diri kita juga. Ada orang yang lebih nyaman dengan dia bicara di dalam hati. Ada juga yang dengan bicara, utomatis dia akan mendengarnya. Jadi, terserah saja. Yang penting ada kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri. Jadi, ini adalah konsep dari auto-hipnosis secara sejarah. Oke deh, berarti kita sudah punya tiga cara untuk mengatasi cemas deg-degan sebelum bertanding. Yang bisa kita langsung aplikasikan sebelum event itu dimulai. Benar sekali. Siapa tahu, dengan tiga tips yang sudah diberikan sama dokter Krishna, bisa membantu untuk mengatasi rasa cemasnya itu. Oke, terima kasih dokter Krishna. Terima kasih dokter Ovi. Nanti selanjutnya kita undang-undang lagi ya. membahas tentang masalah-masalah lain yang biasanya sering dihadapin sebelum bertanding atau selama bertanding sama dokter Krishna. So, buat teman-teman yang punya masukan, yang pengen tahu, kira-kira punya pertanyaan, boleh add komen di bawah sini. Nanti kita bisa undang-undang lagi nih dokter Krishna buat ngobrol-ngobrol dan kita curi-curi informasinya. Siap. Terakhir, jangan lupa subscribe di kiri bawah sini. Subscribe. Nah, nanti supaya kalau ada upload-an baru, bisa langsung ditonton sama teman-teman. Anyway, thank you for today. So, have a nice day. Bye-bye. Bye-bye. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe here. And please add the comment below.